Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdoa selesai Statistika Statistika di SMP kita sudah pernah belajar tentang statistika Materi yang kita ajar sekarang akan dikembangkan dengan ukuran penyebaran data Statistika sangat berperan dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari Misalkan di bidang ekonomi Statistika digunakan untuk memprediksi kondisi perekonomian suatu perusahaan atau negara Statistika juga dapat digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki kualitas hasil suatu produksi Berikut ini disajikan contoh kasus di bidang ekonomi yang menerapkan konsep statistika Sebuah industri kecil menggaji karyawannya setiap minggu Gaji seluruh karyawan perusahaan tersebut adalah 25, 24, 23, 26, 25, 37, 30, 25, 20, dan 23 dalam ratusan ribu rupiah Dari data gaji karyawan tersebut berapakah jumlah gaji terbanyak dari perusahaan tersebut Berapakah rata-rata penghasilan setiap minggu dari perusahaan tersebut Agar anda dapat menjawabnya pelajari Statistika Statistika sangat berhubungan dengan data Taukah anda apa yang dimaksud dengan data? Agar anda mengetahuinya pelajarilah urayan berikut Statistik Nah perbedaan antara statistik dan statistika Misalkan dilakukan pengukuran tinggi badan terhadap 8 siswa SMK Sosial kelas 12 secara acak Hasil pengukuran tersebut adalah 170, 165, 158, 150, 162, 160, 155, 159 dalam cm Tinggi badan seorang siswa disebut datung Sedangkan hasil seluruh pengukuran tinggi badan terhadap 8 siswa disebut data Dari perhitungan atau pengolahan terhadap data yang dicatat akan diperoleh yang namanya statistik Pada umumnya, statistik disajikan dalam bentuk tabel, diagram, agar mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis Contoh data statistik diantaranya ada data kelahiran bayi di suatu daerah pada tahun tertentu Dan jumlah penduduk suatu wilayah Untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menarik kesimpulan yang benar Dari suatu data diperlukan sebuah metode Metode untuk pengumpulan data, menyusun data, mengolah data, dan menganalisis data sampai menarik kesimpulan Yang disebut statistika Data statistik Data statistik dapat berupa bilangan atau bukan bilangan Data yang tidak berupa bilangan biasanya dinyatakan dengan cacat, baik, gagal, berhasil, dan sebagainya Contoh data bilangan dan bukan bilangan dapat Anda lihat di tabel berikut Ini ada tabel ya Ini ada rumah, nomor rumah, nomor 1 sampai 10 ya Ada luas tanahnya, beda-beda ya Sama kondisi rumahnya, ada yang terawat, ada yang tidak terawat, ada yang cukup terawat Nah dari sini bisa kita lihat ya Ini data bilangannya ya Ini data yang bilangan, ini data yang bukan bilangan Jadi ada dua ya Nah kita Data statistik itu ada dua ya Ada kuantitatif, ada kualitatif Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan Data kuantitatif terdiri atas data diskret dan data kontinu Jadi ada dua ya Kuantitatif itu berupa angka ataupun bilangan Dan dia ada dua jenis Kuantitatif dibagi lagi menjadi dua Ada diskret, ada kontinu Kalau diskret, data diskret adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung Contohnya Data banyaknya anggota keluarga Data banyaknya penduduk di suatu tempat Data jumlah kendaraan yang diproduksi oleh suatu perusahaan dan lain-lain Yang kedua data kontinu Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur Contohnya Data tinggi dan berat badan Data luas tanah Data luas bangunan dan lain-lain Jadi ini data kuantitatif ya Lalu yang berikutnya Data kualitatif Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan Data kualitatif menggambarkan kualitas objek yang diteliti Pada tabel 21, data kondisi rumah menunjukkan kualitas rumah yang diamati Nah ini contoh Contoh data kualitatif ini ya Ini kondisi rumah Terawat, tidak terawat, cukup rawat Tidak terawat, nah ini data kualitatif Nah ini data kuantitatifnya Kalau kuantitatif dalam bentuk angka Ada 100, 110, 90, 5, 150 Nah ini perbedaannya ya Data kuantitatif Kalau penilaian bagaimana? Ada yang bagus, ada yang cukup Misal di dalam raport Raport kalian Ada penilaiannya bagus, tidak bagus, cukup Sangat bagus Nah itu masuknya apa? Data kualitatif atau kuantitatif Nah kalau penilaiannya berdasarkan kata-kata Itu masuknya Kuali Kualitatif Jadi kualitas yang dilihat Kalau misalkan kuantitatif Kayak angka Misalkan tinggi badan, berat badan Misalkan data Produksi suatu barang Nah itu kuantitatif ya Jadi harus bisa membedakan Dua data ini Karena dari dua data ini Kita bisa nentukan Statistikanya Berikutnya Populasi dan sampel Untuk memahami pengertian populasi dan sampel Pelajarilah contoh kasus berikut Seorang peneliti ingin mengamati tinggi badan Seluruh siswa SMK Kelas 12 di Bandung Oleh karena itu Ia mengumpulkan data tinggi badan Semua siswa SMK Kelas 12 di Bandung Kemudian ia mengolah dan menganalisis data ini Data tinggi badan semua siswa SMK Di kelas 12 di Bandung Disebut populasi Jadi populasi itu data keseluruhan Setahun kemudian Peneliti tersebut ingin mengamati tinggi badan Seluruh siswa SMK di Jakarta Berdasarkan pengalaman sebelumnya Untuk mengolah dan menganalisis data tinggi badan seluruh siswa SMK Di kelas 12 di Bandung Membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar Oleh karena itu Ia hanya mengambil secara acak Data tinggi badan 10 siswa Kelas 12 di setiap SMK di Jakarta Nah ini kita sebut yang namanya sampel Kalau sampel Tidak diteliti semuanya Tetap hanya 10 saja Misalkan di Jakarta Terdapat 50 SMK Maka data tinggi badan yang terkumpul Sebanyak 500 Jadi 50 kali 10 ya Kan tiap SMK 10 Berarti kalau Seluruh SMK Tinggal dikali 50 ya Jadi totalnya 500 Kemudian ia mengolah dan menganalisis Data tersebut Hasil pengolahan data tinggi badan 500 siswa SMK Kelas 12 ini berlaku Dan data tinggi badan seluruh SMK Populasi untuk sampel ini adalah Data tinggi badan seluruh siswa SMK Kelas 12 di Jakarta Berdasarkan kedua contoh kasus tersebut Dapat memperjelas bahwa populasi adalah Keseluruhan data yang akan diteliti Atau keseluruhan data yang menjadi perhatian Adapun sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang Akan diamati Oleh karena itu Hasil pengolahan sampel berlaku untuk populasi yang akan diamati Maka sampel yang diambil haruslah mewakili populasi tersebut Dengan kata lain Semua karakteristik populasi harus tercermin dalam sampel Sampel biasanya diambil jika populasi berukuran besar Nah ini untuk pembelajaran kali ini Tentang statistika, data kualitatif, kuantitatif, populasi, dan sampel Semoga ilmu yang keberikan bermanfaat Jika kalian suka jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Mungkin cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh